Intro Assalamualaikum Pada video kali ini Ambu membuat Klepon ubi ungu yang rasanya Enak banget, manis Gurihnya pas Dan disertai dengan tips Anti pecah saat direbus Hayuk kita buat Nah yang pertama Siapkan kelapa parut Ini dari kelapa yang tidak terlalu tua Ataupun tidak terlalu muda Yang biasa digunakan untuk membuat unti kelapa Kemudian tambahkan Sekitar setengah sendok teh garam Kemudian kita aduk-aduk Lalu agar aromanya wangi Tambahkan satu lembar daun pandan Kita benyak-benyak dulu Biar keluar aromanya Kemudian parutan kelapanya Dikukus selama sekitar 10 menit Nah pengukusan ini Bertujuan agar Kelapanya ini Tidak mudah basi Akan lebih baik lagi Jika penutup Kukusannya ini Kita lapisi dengan lap Agar nanti tidak ada air Yang menetes ke dalam Parutan kelapanya Selanjutnya Siapkan 250 gram Ubi ungu Yang sudah dikukus matang Lalu dipotong Kecil-kecil Seperti ini Dan ini akan Kita haluskan Akan lebih baik Atau lebih mudah Menghaluskan ubinya Ketika kondisinya Masih hangat Atau masih panas Bisa dihaluskan Dengan menggunakan Garpu Seperti ini Ataupun dengan Alat yang lain Kemudian Siapkan tepung beras ketan Sebanyak 150 gram 2 sendok makan Gula halus Atau gula pasir Yang kita haluskan Atau di blender Seperempat sendok teh garam Kemudian Opsional Jika mau Boleh ditambahkan Dengan 1 sendok makan Margarin Kemudian Siapkan 100-150 ml Air santan Yang hangat Kenapa yang hangat Ini untuk memudahkan Proses pengulenan Adonannya Lalu Masukkan Secara Bertahap Sedikit demi sedikit Jangan langsung Semua dimasukkan Hal ini dilakukan Karena setiap bahan Baik itu tepung Maupun ubi Memiliki kelembaban Yang berbeda Sehingga Memerlukan Tambahan cairan Yang berbeda juga Tambahkan santan Pada adonan Hingga Adonannya ini Mudah dipulun Tidak terlalu keras Ataupun Tidak terlalu lembek Nah Coba saja Dibulat-bulatkan Kalau misalnya Sudah pas Tinggal kita cetak Untuk isiannya Siapkan gula merah Yang sudah Disisir halus Seperti ini Kemudian Akan kita Bentuk Adonannya Ambil sedikit adonan Lalu kita Bulat-bulatkan Dan kita Lubangi Caranya Seperti ini Jika adonannya Terlalu keras Atau terlalu kering Biasanya Nanti Kleponnya Akan mudah Pecah Nah kemudian Kita isi Dengan gula merah Jangan terlalu penuh Kalau terlalu penuh Nanti Mudah pecah juga Saat Si gula merahnya Ini mencair Kemudian Usahakan juga Setiap lapisan Kleponnya ini Tebalnya merata Karena kalau misalnya Ada bagian yang Terlalu tipis Itu pun Akan menyebabkan Kleponnya Mudah pecah Kemudian Adonan pun Usahakan Jangan terlalu lembek Karena kalau terlalu lembek Akan sulit Dibentuk Dan juga Dia tidak Akan mempertahankan Bentuk bulatnya Itu Jadi Bentuknya Akan berubah Jika membuat Dengan adonan Yang porsi banyak Biasanya Lama-kelamaan Adonannya Akan mengering Nah Kalau sudah mengering Bisa ditambahkan Lagi sedikit Santan Setelah semua Adonan dibentuk Langsung Direbus Jangan Didiamkan Terlalu lama Kenapa? Karena Kemungkinan Gula merahnya Mencair Dan ini Bisa merusak Bentuk Dari Adonannya Jadi adonannya Bisa pecah Sebelum Direbus Untuk Merebusnya Siapkan air Agar aromanya Wangi Bisa ditambahkan Dengan daun pandan Lalu Didihkan Terlebih dahulu Jangan Dimasukkan Kleponnya Pada saat Airnya Masih dingin Kenapa? Karena Kalau dimasukkan Ketika masih dingin Ini akan Membuat Kleponnya Mudah pecah Karena Gula merahnya Sudah meleleh duluan Sehingga Bisa merusak Lapisan kulit Kleponnya Nah Pada saat Akan Memasukkan Kleponnya Apinya Bisa Dikecilkan Terlebih dahulu Agar Tidak Muncerat Atau Kena tangan Lalu Kita rebus Nah Tandanya Matang Adalah Kleponnya Akan Mengambang Seperti ini Ketika Sudah Mengambang Seperti ini Biarkan Sebentar Saja Lalu Langsung Diangkat Jangan Dibiarkan Atau Direbus Terlalu Lama Kemudian Langsung Diguling Gulingkan Ke Dalam Parutan Kelapa Yang sudah Kita Kukus Tadi Nah Ini Dia Klepon Ubi Ungunya Sudah Jadi Warnanya Cantik Tanpa Tambahan Pewarna Kemudian Rasanya Pun Enak Banget Manis Pas Lembut Pokoknya Wajib Dicoba Selamat Mencoba Semoga Tayangan Kali ini Bermanfaat Insyaallah Bertemu Lagi Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh